Intro Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Berikut rangkuman kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang terapik sepanjang tahun 2022 Intro Januari Mengawali tahun 2022 pada bulan Januari, pelaksanaan surveillance aktif swab PCR bagi tenaga pendidik mulai dilaksanakan dalam rangka menyambut pembelajaran tatap muka di sekolah Selain pada tenaga pendidik, Dinas Kesehatan juga melaksanakan vaksinasi untuk anak sekolah usia 6-11 tahun sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah Vaksinasi booster mulai diberikan kepada lansia dan pelayanan publik Peringatan hari gizi ke-62 dengan berbagai rangkaian yang dilaksanakan pada akhir bulan Januari Februari Mengawali bulan ini, Dinas Kesehatan melaksanakan vaksinasi secara serentak se-Indonesia sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19 Pada bulan ini juga, Dinas Kesehatan menerima penghargaan pengelolaan media sosial Organisasi perangkat daerah pada rangkaian hari ulang tahun Kota Tangerang ke-29 Live podcast kesehatan melalui Instagram dan channel Youtube Dinas Kesehatan Kota Tangerang dilaksanakan setiap hari Kamis setiap bulannya Maret Pada bulan ini, Dinas Kesehatan melaksanakan pemicuan STBM sebagai upaya perilaku hidup bersih dan sehat Launching MPHD dan penggalangan komitmen lintas sektor Penyeluhan pasar sehat Penguatan pelaksanaan vaksinasi bersama PKK Kota Tangerang di 13 Kecamatan Sekota Tangerang Advokasi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, pondok pesantren, dan organisasi masyarakat Pengawasan keamanan pangan Pelatihan aplikasi maidep atau e-kohort untuk rumah sakit dan puskesmas sekota Tangerang Penerimaan penghargaan juara satu dalam lomba temukan dan cegas TBC dengan aplikasi Sobat TV Apresiasi Kinabjabaik atas pembentukan forum multisektor dalam rangka percepatan eliminasi TBC dari Kementerian Kesehatan April Bulan ini mulai memasuki bulan Ramadan dan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat tetap dilaksanakan Dan untuk menjamin keamanan makanan tajil di bulan Ramadan, Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan tajil di wilayah Kota Tangerang Pengambilan sampel air minum dan air bersih di beberapa titik outlet makan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah atau LabKesda Pembinaan dan pengawasan rumah sakit di wilayah Kota Tangerang Menutup bulan ini, Dinas Kesehatan mulai membuka posko pelayanan kesehatan pada pemudik yang melintasi wilayah Kota Tangerang Mei Pada bulan ini, Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan telah meraih sertifikat Kota Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pelatihan pengembangan media komunikasi informasi dan edukasi kesehatan bagi petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pelatihan caregiver atau pendamping lansia dalam rangka peringatan hari lanjut usia ke-26 Training of Trainer atau TOT kader kesehatan di Kota Tangerang Regalisasi vaksinasi meningitis pada Kartu Kesehatan Jemaah Haji atau KKJH bersama tim kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Soekarno-Hatta Juni Pada bulan ini, Puskesmas Jurumudi Baru telah berpindah menggunakan gedung baru sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Jurumudi Baru Kegiatan workshop motivasi bagi kader asmarat TBC On-job training, penanganan kegawat daruratan rujukan di Puskesmas Penguatan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular di perguruan tinggi Serosurvey COVID-19 Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan menyelenggarakan aksi integrasi 3 yaitu Rembuk Stunting Juli Diawali dengan penerimaan penghargaan atas terpilihnya sebagai Kabupaten Kota Terbaik Peringkat 1 se-Provinsi Banten Pada penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 Pelaksanaan puncak peringatan hari lanjut usia nasional ke-26 tingkat Kota Tanggerang Simulasi penanganan kegawat daruratan dalam kasus kebakaran yang bekerjasama dengan BPPD Kota Tanggerang Menyambut kegiatan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN untuk wilayah Kota Tanggerang yang akan dilaksanakan Agustus 2022 Agustus Pelayanan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN sekota Tanggerang Kegiatan pembinaan dan pengawasan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit dan apotek di wilayah Kota Tanggerang Verifikasi kota sehat tingkat Kota Tanggerang dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 Pelatihan screening hipotiroid kongenital atau SHK untuk rumah sakit sekota Tanggerang Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan peladan oleh Bapak Wali Kota Tanggerang Visitasi dan kredensialing bagi rumah sakit swasta dan klinik di wilayah Kota Tanggerang Inspeksi sarana air minum dan pengambilan sampling air minum September Launching inovasi Ransel DBC Pemberian vaksin booster dosis kedua bagi tenaga kesehatan Kegiatan pembinaan dan pengawasan kefarmasian serta sanksi penghentian sementara kegiatan atau PSK bagi apotek yang tidak sesuai prosedur Pelayanan posko kesehatan siaga bencana banjir Pertemuan koordinasi TPKJM Oktober Evaluasi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat Penguatan gerakan pekerja perempuan sehat produktif atau GP2SP Verifikasi lapangan kota sehat tingkat provinsi Kegiatan aksi bergizi yang dilaksanakan serentak sekota Tanggerang Pembinaan kader kesehatan remaja Penerimaan 12 penghargaan sektor kesehatan dari provinsi Banten dalam rangka peringatan hari kesehatan nasional tingkat provinsi Banten tahun 2022 Lomba kreasi kader posyandu Pengukuran kebugaran bagi pegawai dinas kesehatan kota Tanggerang Pemeriksaan dan kunjungan terkait pengamanan penggunaan obat sirup yang mengandung EG dan DEG November Monitoring dan evaluasi gerakan satu rumah satu Jumantik dalam upaya penanggulangan DBD Melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dalam rangka menyambut Porfrop 6 Banten Monitoring implementasi penerapan K3 di rumah sakit dan puskesmas sekota Tanggerang Pelayanan medis pada gelaran Porfrop 6 Banten di kota Tanggerang Pengukuran kebugaran bagi pegawai kecamatan sekota Tanggerang Dinas Kesehatan menggelar pelatihan USG dan buku KIA Penerimaan penghargaan Mitra Bakti Husada atau MPH dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Desember Kegiatan verifikasi kota sehat tingkat kota Tanggerang Kegiatan screening MR penyakit tidak menular Jamboreh kader kesehatan remaja 2022 Peluncuran program PDP di 27 puskesmas dalam rangka peringatan hari AIDS sedunia tahun 2022 Pelayanan pos gizi di wilayah Karang Tengah Bakti sosial tenaga kesehatan dalam bencana gempa ciancur Penerimaan penghargaan Latkesda kota Tanggerang Meraih nilai penuh pada uji profisiensi pemantapan mutu eksternal PCR COVID-19 tahun 2022 Sosialisasi tetap kelola website dan media sosial di lingkungan Dinas Kesehatan kota Tanggerang Hospital Record Review atau HRR kasus AFP yang terintegrasi dengan kasus PD3I sekaligus monitoring pelaksanaan vaksinasi di pas yankes swasta Repressing program imunisasi dan tata laksana pencegahan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi di kota Tanggerang Demikian serangkaian kegiatan Dinas Kesehatan sepanjang tahun 2022 Tanggerang, ayo! Inkes, bugar, bugar, bugar!